Intro Oke selamat datang di game Troublemaker atau para kacuk ya Kalau jaman dulu tuh Gue gak tau kenapa diganti nama Intinya sekarang sudah rilis ya Temen-temen gue udah namatin game ini Sekitar 6-8 jam katanya Jadi kemungkinan besar Kalau kita mainin 1 jam sehari Seminggu tamat harusnya ya Cuman gak tau nih kan kita Timing Timingnya gimana ya Mudah normal susah hanya untuk cerita Untuk pemain yang hanya ingin Mengetahui cerita tanpa pertempuran yang menantang Kayak pengen nonton film Info bang Apa tuh info Agak seret ya guys ya Langsung susah gak sih Janganlah normal-normal aja kita Tiba-tiba susah tuh gimana Zee thank you 2 bulan ya Ntar yang ada Malah uji kesabaran Kok kayak film horror ya Tiba-tiba terus bareng-bareng Ah Kontrol Agak tidak cocok sebenernya dimainkan di Eh Budi Baru pulang Bud Gila juga ya anak sekolah Jaman sekarang Makin lama waktu belajar yang di sekolah Jaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah Kok kayaknya bebannya makin berat Tapi anak-anaknya makin kesini Malah makin songong-songong ya Jaman bapak dulu mah Eh lupa saya butuh sekolah Belajar yang pintar ya Bud Jangan sampai kayak saya Cuma jadi tukang bakso keliling Duh jadi tukang bakso kalau cabangnya 20 bang Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran Yang pintar ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung Sedangkan yang pintar ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor tiga kan Duh nomor duanya apa? Salam buat ibu ratih sama ayah angkat kamu ya Maaf saya lupa namanya siapa Oke bang ESC lah Oh iya kebalik salah baca gue ya ESC lanjut Space pengaturan Shift ulangi checkpoint terakhir Backspace keluar Berarti space ya Key binding gameplay Tingkat kesulitan Oh bisa diubah guys Oh kita susah Kalau misalkan ada something yang kayaknya mentok Dimudahin Eh di normalin gitu ya Ah ini mah pulpas nih ya Anjoy uang kita 15 ribu ya Pulang ke rumah katanya Kontrol fokus Lari tahan Oke Rumah kita dimana? Pak rumah saya dimana sih pak? Gak tau Tanya yang mau tanya saya Wedang Oh set Oh kesini Hah? Doni guys Doni Kalau gak salah ada Winda Basudara disini kan? Eh lanjut Pengangguran banyak acara Iya 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 Allah Ini anak budak apa gimana Tetap jalan aja Siapa situ emang? Mata gue Rabun Set Budi nih bos Oh ini dia guys Si Winda Windain ya Mereka mati Winda Windain nih guys Oh ini waktu kita pernah cobain di Demonya ya Kalau gak salah ya Ih langsung Open kita Open lah Open Ayo lah Langsung aja kita lah Kok deket gini Space tankis bertahan Serangan kuat Serangan biasa Oke 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 Lifeship untuk menghindar Lifeship untuk lari Anjay Stun spacebar untuk tankis Oke oke Eh Counter bisa gak? Pairing Pairing Selalu perhatikan energimu Ketika energimu habis Musuh akan membobol pertahananmu Kamu tidak bisa menangkis Dan damage seramu akan berkurang Tahan left CTRL untuk fokus Oh gitu Kok gitu oke Sabar ya guys yang mediasir mediasir ya Kita kombo dulu ya guys ya Pairing Pairing Fatality Ada fatalitynya guys Tapi nyawa kita Berkurang banyak ya Gue liat ya Ah mohon maaf nih Kok agak buram ya Leher gue ya Bangsat Sakit banget Ketanya Anjir Beneran kalahan Beneran kalah dong Si Donnie Lu si Win Ngomongin kagak-kagak Buset dah You make up Tolongin gue bangsat Malah ngobrol aja lu pada Eh dah Jadi begini Gini ngomongin kita Nah ini Kalahkan guys Susah lagi guys So keras Donnie-Donnie ini ya Aduh Darah kita tetep sama guys Kalahkan Winda dan Randy Iya bang Tekan V untuk menutup Wah Oke Apa nih Oh oke Aduh Wah bisa Barangnya bisa di-ein gitu ya Sakit juga damagenya Double kill Fatality Langsung Langsung Apa lo Fatality Aduh Kakinya patah Guys kakinya Kakinya meleot Gak ada BGMnya mas toh Sepibet Gak kedengeran emang BGMnya Ah Gak kedengeran kah Kurang gede Fokus bisa di-setting Sekali pencet toh Iya sih Bener juga ya Mendingan di-toggle ya Siapa lagi nih Siapa lagi Wah Nambah lagi Nambah lagi Ntar bang 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 Iya Amri Bentar kameranya Kenapa dari sini bang Apa nih Q tahan untuk membuka Atau menutup Tap gerakan gokil Tekan satu atau dua Untuk mengganti Gerakan gokil kamu Dengan cepat Tekan Q Untuk segera menggunakan Gerakan gokil guys Eh buset Apa ini gerakan gokil Kamu hanya dapat Menggunakan gerakan gokil Jika bar ini Telah terisi Oh Ulti Ulti ya maksudnya ya Dan kamu mendapatkan Titik gerakan Gokil Kamu juga bisa mengonsumsi Barang Berbagai snack Dan mengisinya Katanya gitu guys Oke Minggir-minggir Gue lagi bully Fatality Awas Fatality nih Langsung Open Ada barang Ntar dulu ambil Anjay Siapa lagi Pebri Jangan cuma jago Sama bojaan dua aja Aduh ini pasti susah guys Yang ini guys Gue rasa Damagenya 3000 ini Kalahkan Pebri Oke Mari kita buktikan Seberapa jago Lu bangsat Bewan kita Lumayan Aku ada Ada pairingnya guys Bangsat Mati lu anjing Mana ngomong mulu Damage lah kita Kena pairing mulu Bos Set dah Jejak 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 lu Jango juga lu ya Aduh Lupa Lupa energi Ya Allah Minum Minum guys Red wine pula kan Sekalinya bocor Energi Bahaya banget ya Fatality Lupa ulti gue guys Lupa ulti Lupa ulti Sorry 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 guys Fokus Fokus kita Anjir Bisa simbang Mane simbang Budi aja bisa simbang Sama Bang Pebri Pantes kita kalah Lama-lama takut juga Gue sama si Budi Ah bisa aja si Bang Ren Sama anjir Ah yang bener Brando Tawa Tawa lagi Gak salah Gosipnya ternyata Lu udah ngelawan Lima bocahan gue Tapi masih bisa Seimbang ngelawan gue Gila Emang one man army Lu Bud Gue akuin itu Tapi kelar one man army Lu bakalan secepatnya Gue renggut Gue bakal kalahin lu Disini Galak banget Aduh ada part 2 lagi Gerakan gokilnya gimana guys Mama menikursi Gear gokil Apa nih maksudnya One man army kontol Eh itu apaan guys Itu apa maksudnya guys Aduh gerakan gokil apa tadi Aduh kebuang sia-sia dah Gitu doang cara lu berantem Iya lu udah jatuh ya Gua liat ya Lu udah jatuh Lu jatuh Lu jatuh ya Anjing Awas lu ya Jejak 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 Bang bang ampun bang Ampun bang Ampun 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 Bang 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 Apu Nangis lu ya Jejak 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 Eh bang 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 Eh bang 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 Ampun ampun bang Oh apa Oh lu Ulti gue tadi Apaan itu ya Gear gokil gitu Apa tuh dia Itu kalau ke parry Gak ada damage Kayak Yang cepat Jangan bergerak Tuh 10 38 Yang Di jalan sewa Yang keempat Biasa Aku udah pikir-kiri kanan tadi Lu lagi Lagi Bang Bang Yang Yang Benang Kamu Baiklah Budi saya kasih kesempatan satu kali lagi ya Bu Jika si Budi tertangkap lagi Ibu Ibu udah gak bisa pake pasal anak di bawah umur lagi Dan Budi Harus diproses secara hukum Yang bangku aja bang Kakebuk terpalanya Oke oke Tadi gue nyoba dulu Langsung di rumah Budi Budi Lihat mama Ntar kok suaranya berubah-berubah sih bak Si Budi Tolong bantu kesehatan mental mama dong Mama gak bisa Terus-terusan denger omongan tetangga Tiap kali mereka tau kamu dipanggil polisi lagi Udah jelek banget Cak keluarga kita di mata orang-orang sini Bukan aku yang majuan Cak keluarga kita Tapi mereka Iya Tapi bukan itu yang dilihat sama polisi Terus Budi harus ditindas lagi gitu Kayak waktu SMP Kalau papa disini dia pasti juga bakal ngerti Ini OP-OP Ya main karakter OP ini guys ya Tolong Hargai semua usaha mama selama ini Buat membesarkan Budi Di depan kita yang sekarang ini Udah jauh lebih enak dibandingkan Udah jauh lebih enak ya Kamu tau itu kan Kematian papa kamu bertonton lalu juga Berat banget buat mama Dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah Tapi namanya hidup Tenang tenang tante Ini logat-logat orang-orang kaya guys biasanya Ada yang lebih penting Asal kalian tau ya Logat orang kaya ini Langsung open lagi mah Kok udah datang banget mah Kemana Jadi Kalau ketemu kucing coba lu setiga kali oke Dan penempatannya itu di Jayakarta Ya Hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini Lah OP-OP kita disana Udah diurus kok sama om Danang Kebetulan Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Ciptawiata Nah Nah sambil nunggu ya guys ya Kita Cek Masduk apa Bo nya itu lewat Tanda serumer ke Instagram sama WhatsApp oke Nah masuk ya Iklan gak bisa di skip achievement anda ya budi budi jangan gitu ya gue punya satu permintaan gue pengen budi belajar itu ya aku ada geng anjay intro nih bos ngambil kesempatan dulu buat lo sih biasalah jayakarta nah kalo yang tadi cici-cici guys ya yang ngomong itu tangannya udah busuk apaan di impotasi ya Allah gak busuk cuman darahnya aja melumpal dia ke dia ke sekolah aja pake sekolah lagi sekolah lagi pake sarung UFC ya sarung tangan UFC gue liat ya iya seenggaknya di SMK Cita Weta ini gue meninggal lah gue meninggal seenggak 69 cancuk dulu disini gak seger udaranya iya gimana gak seger kalo deket gunung benar ini kelas gue dimana ya ini kan ada ada navigasinya serbuk cabai pasti ketemu sama si siapa namanya bombom ah ini nih bombom siapa guys namanya siapa guys oh bobby si bobby-bobby ini guys kita udah tau ceritanya ya mas tatang bebin eh tadi ya lari nama lu siapa bodi bodi kan ya haa takut lupa gue oh iya bud lu kenapa pindah kesini pake pake langsung kalo gue sih agak terpaksa disini gara-gara kagak dapet di sekolah lain nah kembalian gue pas-pasan tapi walaupun pas-pasan yang penting gue jujur kok gak bisa emang gue dulu pada gede nilainya gara-gara pake kaje yang dual sih katanya abang-abangan yang udah lulus jadi mereka kerjasama itu sama orang dalam pemerintah Ian thank you 11 bulan ya oh udah tuh oh doang cuik cuik banget si budi ya oh ini kok jadi serasa pamali ya dirasa-rasa nih nah kelas kita disitu tuh bud hmm btw kalo ada yang jatuh dari lantai 2 ini mati iya 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 langsung 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 bentar ratna ini bukan nama ibunya ya gimana kabar si danang dulu kita literally sekelas sampe lulus loh bentar gue yang salah oh ratih tadi ya bukan ratna ya oke oke dulu bokap lu itu bener-bener doyan banget cabut kelas sampe gue literally bingung kok dia bisa naik kelas ya even nilai dia itu jeblok banget hahaha geng bokap lu dulu juga terkenal banget tuh bud gue lupa namanya apa tapi yang gue inget dulu ketuanya tuh si ab ah bel ya wop langsung speedrun sih ini speedrun lah 4 jam kita langsung 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 pergi ke kantin oke bukber bukber kita kok ada buram ya guys ya tuh kayak ada buram-buremnya tuh lu kan murid baru disini ya mana mungkin tau ada apa aja di kantin enggak tau lah kayak mana saran gue mie goreng aja enak enak nih bro praktis dan kenyang pastinya tapi ada menu lain juga sih kayak batagor rawon pecelele seblak nasi goreng buh buh cocok buat bukber ini ya bukber lagi oke ada item sejauh matang memandang batangan semua beda sama SMA kali ya ada sih jurusan fashion tapi jarang juga sih seminya kalaupun ada yang cakep pasti udah punya pacar tapi kalo di SMA balesinnya pasti banyak bahasa kentut bayangin aja tiap hari denger gue tuh kayak literally mental breakdown gara-gara dighosting sama Maibu jijik bang satt bener ayo bud keburu ngantri si budi juga cuman bener oke hmm cara dia ngomong juga jijik ya gue liat ya akhirnya live ngabur-burit iya mas haji alhamdulillah nih ada waktu kita bukber bukber mi goreng mi goreng oke makasih siapa nih ha eh kita keskip guys jangan demen sama dia bud aduh siapa tadi namanya gue kasih tau ya doi sama sopia namanya sopia pacarnya riko pentolan paling top sekolah ini ketua osis yang pake kacamata hitam di tengah ketua osisnya reman bakwan gak beli tuh ah bakwan lagi tutup guys jadi goreng cireng hari ini jadi gue bisa nah hehehe bisa main ya ah langsung siapa lagi nih wibu-wibu ini ah namanya Richard cheercash ini solusinya doi biasa disebut resellernya kantin oh lu ada reseller mas dok kaya ini waktu yang penting fokus storynya iya walaupun gue gak tau storynya apaan ya kan yang penting kita main aja dulu ya ya oke nyelundupin makanan nyelundupin makanan atau barang-barang lainnya apa sih nyelundupin kesannya tuh kayak narkoba tau gak lo gue Richard seller paling top markotop terkotop kotop di SMK Cipta Wiata menu pertama ini item jadi disini ada banyak pilihan barang yang nanti bakal ngaruh ke badan lo lo tadi mau mie goreng kan ada cuy disini nah tiap barang punya kelebihannya masing-masing dan makin banyak kelebihannya ya makin mahal hahaha lo bisa cek dan baca satu-satu ya mager gue kalo ngejelasin menang kedua tuh stats bud jadi disini lo bisa upgrade badan lo kagak kagak bukan nambahin implant ataupun bikin lo jadi cyborg bukan upgrade yang kaya gitu ini bukan Night City kehidupan di SMK Cipta Wiata itu keras percaya sama gue lo butuh upgrade badan lo biar bisa bertahan disini nah yang terakhir nih bud paling nyandu dah dijamin jadi disini lo tuh bisa belajar sick move kalo di game-game MOBA sih namanya ulti ya cuman kan ini bukan game tapi kehidupan nyata anjir yang bener sick move ini wajib banget lo pelajarin buat pertahanan diri lo makin banyak sick move yang lo pelajarin makin gak berkutik lawan lo yang bener oke udah gue jelasin semuanya kan nah sekarang what the ya bayin gitu adik-adik ya sembuhkan HP 25% ini penting guys ya mie goreng ini ya luka-luka ringan kita pake ini waduh mendingan langsung ini sih ya beras kencur beras kencur ini guys red wine boleh lah ya mie goreng pedas tingkatkan kecepatan pemulihan stamina selama 2 kali lipat selama 10 detik serbuk cabai sih wop gila wah ini juga bayar ya all in all in kita ya all in adik-adik all in all in ya all in all in all in aja dulu kita ya all in all in all in all of Itu ya guys ya. Percakapan intinya itu ya. Kembali ke kelasmu. Kapan openingnya? Kenapa gak kasih tau sekarang aja Bob? Gak aman bud kalau sekarang. Mending di kelas aja. Oke. Intinya sih. SMK ini agak beda dari SMK lainnya. Perasaan gue kok. SMK cipta Yuyata ini. Gak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancu ya. Betul. Tapi semoga aja perasaan gue salah. Enggak sih kalau salah sih tamat ya bud. Yang mana ya? Gue ngeskip tadi. Langsung sih. Langsung gue pake sih. Richard itu agak aneh loh bud. Kenapa? Dari kelas 10 ampe kelas 12. Gue gak pernah tau dia judusan apa dan kelas apa. Lo pernah nanya gak? Pernah. Tapi dia bilang rahasia. Rahasia. Maksudnya misterius itu ya guys ya. Kucingnya. Oh iya lupa guys. Kucing guys. Kucing. Oh my God. Saya lupa. Sampai juga di kelas. Langsung pelajaran. Mau lanjut. Kalian berdua depan pintu. Coba sini bentar. Siapa nih? Hah? Gak mau kenal sama anak baru Seth. Vlogger guys. Rani ketua kelas. Intinya itu ya guys ya. Udah dipalak sama Osis belum? Disini Osisnya malak ya guys ya. Hmm. Aku buka posa duluan. Oke oke. Hah? Jadi gini. Itu tugas gue sebagai koto Osis katanya. Oke. Nah kita diceritain guys. Ini dia guys ya. Kenapa gunanya kita susah-susah sekolah bangsan? Gue udah nganggu satu tahun woy. Ngentok. Gue berkali-kali menang olimpiade. Ulusin gue. Napan jin. Ngi dapat kerjaan ini. Dulu nih ya. Alumni-alumni SMK Cipta Wiatatuh. Ngadain demo besar-besaran. Soalnya mereka nganggep kalau sekolah tuh gak ada gunanya. Halusannya. Gara-gara pas mereka udah lulus. Gak semuanya keterima kerja. Padahal katanya kalau masuk SMK. Gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Para Osis di masa itu nyoba buat menangin para alumni. Dan minta waktu buat menyelesaikan masalah ini. Akhirnya para alumni pun menahan amarannya. Osis kemudian nyoba ngadain sumbangan buat para alumni. Tapi jarang banget ada siswa yang nyumbang. Setelah dapetin respon kayak gitu. Para Osis akhirnya pergi lagi ke perwakilan alumni-alumni yang tadi demo. Buat ngasih tau hal ini. Mereka udah siap buat dihajar para alumni. Anehnya respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget. Mereka bilang gak apa-apa. Tapi para Osis harus janji. Kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah. Ya seenggaknya minimal sampai mereka dapat kerjaan lah. Keesokan harinya. Osis, guru-guru, serta kepala sekolah ngadain rapat penting. Mereka ngebahas soal apa aja yang bisa dilakuin biar perjalanan ini gak bakal keulang lagi. Dengan berbagai pertimbangan, mereka semua akhirnya sepakat sama satu hal. Yaitu diadakannya turnamen bernama Race Your Champion. Di turnamen ini, kelas yang menang bakalan dapet bantuan insentif dari sekolah yang berasal dari dana bawah setelah lulus. Hal ini berlaku sampai mereka dapet kerjaan dan turnamen ini ada karena sekolah gak bisa ngebiayain seluruh kelas perangkatan. Gara-gara keterbatasan dana bos. Dari rapat itu, muncul tiga saran pertandingan. Yaitu Olimpiada Matematika, Olimpiada Cerdas Cermat Pengetahuan Umum, dan adu prestasi dari nilai rapat keseluruhan. Ketua Osis yang lama ngasih saran tambahan yaitu pertarungan adu fisik seperti turnamen silat. Pada awalnya, ide nileneh dari ketua Osis yang lama ini tentu aja gak disetujuin. Cuma ketua Osis yang lama maksa banget buat masukin idenya. Nah, alasannya sih karena turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakuin sama sekolah lain. Selain itu, turnamen ini juga ngajarin tentang kehormatan layaknya pertandingan bela diri pada umumnya. Setelah berdebat cukup alot, akhirnya ide adu kekuatan fisik ini dimasukin juga ke dalam salah satu pilihan. Voting kemudian dimulai dengan cara para Osis membagikan selebaran pemungutan suara ke masing-masing kelas. Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting, kepala sekolah mengumumin kalau mayoritas suara dari para siswa memilih saran nomor empat yaitu adu kekuatan fisik. Akhirnya ide gila ini pun disetujui karena udah gak bisa diganggu-gugat lagi sama sekolah. Bentar, gue pikir ada empat cabang nih. Ya, namanya juga pake sistem demokrasi ya. Pas pengesahannya, nama turnamen diubah dari Raise Your Champion menjadi Raise Your Gang. Ini dilakuin gara-gara Ketua Osis nganggep kalau kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja. Padahal kan, ini dari turnamen ini tuh punya tujuan buat ngawingin satu kelas. Gue kira keempat cabang. Turnamen agaknya diselenggarain dengan antusias yang gede banget dari para siswa. Para jagoan-jagoan terbaik dari setiap kelas 12 punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapetin insentif itu. Jadi ya, Osis-Osis di sekolah ini tuh emang beda dari sekolah lain. Karena Osis disini diangkatkan alun angkatan sebelumnya yang jadi juara turnamen tapi doi belum dapet kerjaan sama sekali. Mereka dibantu sama dana bos yang dialirin buat turnamen ini. Cuma sayangnya, lama-kelamaan muncul budaya palak dari para Osis. Terus, gak ada juga yang berani nolak. Mending ngasih duit gak sih daripada bonyok? Begitu guys. Gitu ya, jadi dari segala championship yang ditawarkan cerja seremat, olimpiade bla 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 sama bela diri. Itu tuh bukan dipilih empat-empatnya guys, bukan disetujui empat-empatnya, lebih kepilih satu ya kan. Begitu ya. Ah, langsung. Ah, langsung aja. Gue juga harus tau backgroundnya guys. Makanya kalau ada yang gak di skip-skip itu, gue nonton aja dulu ya. Yaudah dia full tidur. Yes. Ah. Ah. Oke. Ah, oke ya. Ngomong lah. Kita 300 perak guys. Eh, lari lah. Lu pulang lewat mana? Lewat jalan. Ah, nice. Yeh, serius. Nah, apa emang? Kalau searah, bareng aja yuk. Gua lewat jalan Mampang. Gua juga lewat situ. Oh, bisa belanja. Nah, yaudah. Bareng aja. Bebas. Cuman, barengnya gak lama-lama. Rumah gua literally jalan Mampang soalnya. Ah, jalan-jalan. Ah, jalan-jalan deketpat. Oke. Nah, anjir. Kucing di atas meja tuh. Oh, iya. Kucing lupa mulu guys. Emang kenapa sih kucing guys? Kucing kenapa dah? Eh, Bobby. Baru pulang, Bob. Kenapa deh? Kasih tau gue dah. Kenapa harus ngelus kucing guys? Tolong dah. Tadi udah bayar dua kali gue. Jadi sekarang udah habis aku gue. Aduh, Bob. Gue lagi males banget nih nambolin orang. Gaya amat. Oh, sis juga bukan. Apa kata lu? Eh, maaf Bar. Woody ini emang anak baru disini. Jadi gak usah diambil hati. Open, open. Ah, punya kelasan kontol. Lu yang kontol, bangsat. What the fuck? Ah, gue suka nih gini guys. Dapat feedback. Aduh, feedback apa? Gerakan guys. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Gerakan spesialnya kayak mata sih, guys. Oh, sabar ya. Oh, gitu. Oh, gitu. Aduh, gitu. Aduh, gitu. Aduh, gitu. Oh, gitu. Jejak, jejak. 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 Pengen ada gerakan spesial dulu guys. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Gerakan spesial. Dapat duit lebih. Hmm. Gak juga ya? Gak, gak, gak ulti ya? Itu barang diambil dulu tuh. Oke, oke, oke. Tapi kan bukannya bisa diambil sekarang ya? Bukannya ada lagi nih? Gak. 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 Open gak sih? Ya, gak diopen lagi. But anjir. Kenapa? Gak, berantemnya dimana? Kok lu bisa berantem, ngancing? Gimana caranya, cowok? My bit, my bit, guys. Woy, ajarin ku anapah. Jangan pelit-pelit. Ntar keburannya sempit. Gak. Dih, pahit. G. GDL. But, asli dah. Lu belajarin dari mana, anjir? But. G. Oi, titit. Hilang ya kalau gak diambil ya? Maafin, guys. Baru tahu juga gue. Jadi, jadi, easter egg apa itu ya, kucingnya? Ini tujuh tahun gue, pindah-pindahnya lama kesempatannya, biar gue gak berantem lagi. Open gak sih? Hai. Sophia. Oh, pake langsung. Langsung, langsung. Yo, pake boy. Kucing beradian nanti ya. Coba, coba ya. Gue harus detailin. Di kelas apa di mana, guys? Di kelas apa di mana? Atau udah kelewat, udah kelewat? Ini kita udah hampir setengah 6, ya. Udah, 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 udah. Langsung, ayo, langsung. Mana, 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 mana. Ah, si Alec lagi nih. Kata-katain gue. KANTAL! KANTAL! Open kita! Waduh, disikat ke si bobi-bobi ini. Langsung, langsung. Open, open, open. Kacau sih, bud. Mas kucing ya. Gue yakin lu pasti kesel sih, bud. Silahkan, bud. Lu mau beli apa? Iya, yang terakhir. Santai, bang. Kucing. Kucing, dimana, guys? Ini. Tiga kali. Dua ya. Hitung ya. Kirana. Apa tiga kali? Woy! Empat nih ya. Apa sih? Tipuannya udah deh. Kita ratain, guys. Kelas animasi ya. Wee! sub indo by broth3rmax